Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, berkampanye di kota Bogor, Jawa Barat. Sandiaga meninjau pameran usaha mikro, kecil dan menengah, serta berdialog dengan warga. Puluhan warga menyambut kedatangan Sandiaga Uno di Bogor, Jawa Barat siang tadi. Sandiaga didampingi Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Edy Suparno. Sandiaga meninjau pameran usaha mikro, kecil dan menengah yang digelar para pelaku bisnis UMKM di kota Bogor. Sandiaga juga sempat berdialog dengan para wira usaha muda. Dalam kesempatan ini, Sandiaga berjanji jika terpilih sebagai Wakil Presiden akan mengembangkan bisnis UMKM dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Kita ingin kembangkan lapangan pekerjaan, kita pastikan bahwa biaya hidup kerja engkau, sehingga diaturan mereka lebih baik di depan. Udah tadi banyak komplain tentang tenaga kerja asing, Bogor juga. Ini yang ibu-ibu tadi sampaikan bahwa pusat-pusat itu harus di dorong untuk membuka lapangan kerja yang untuk tenaga kerja lokal untuk pekerja Indonesia sendiri. Ini yang dirasakan.